Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 9 Apa kabar para penonton di youtube Oke kali ini gue mau buat video Ini yang lagi digempur-gempurkan Mengenai pelaporan pajak 2019 Oke kali ini Saya akan buat videonya Tutorial bagaimana cara Melaporkan pelaporan pajak Melalui DCP online Langsung saja yang pertama adalah Kawan-kawan masuk ke link ini Ya Ke link ini yang di google E-feeling pajak online Kemudian Kawan-kawan nanti akan diarahkan ke Halaman login Diarahkan ke halaman login Untuk loginnya sendiri Kita menggunakan NPWP NPWP ini Baik NPWP Lembaga Ataupun perorangan Nah jadi Di sini saya akan membuat tutorial videonya Mengenai Pelaporan pajak perorangan Yaitu khususnya untuk Guru Atau PNS Atau pegawai struktural maupun fungsional Oke langkah pertama Kita masuk ke Alaman ini Lalu kita Masukkan NPWP NPWP Kemudian Kita masukkan dulu NPWP nya 6 9 6 9 6 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 Lalu kita masukkan Kode Kode Kata Yang ada di Ini Kode nya ya Oke Kita masukkan 8 Y 4 PD Kita login Maka akan muncul Halaman seperti ini Di sini ada Beranda Di halaman beranda Kemudian kita Pilih Selanjutnya adalah Lapor Kita klik Lapor Lalu kita Pilih E-Filling Kita pilih E-Filling Lalu kita Akan diarahkan ke halaman Berikut ini Untuk Membuat SPT Lalu kita klik Buat SPT Karena ini Sifatnya Penorangan Dan Apakah Anda Menjalankan Usaha Pekerjaan Bebas Maka Pilihannya Adalah Tidak Apakah Anda Seorang suami istri Yang menjalankan Kewajiban Perpajak Terpisah Atau Pisa Harta Tidak Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Projesi selama Setahun Kurang dari 60 juta Nah Bagian ini Untuk Bruto Yang di bawah 60 atau 60 Kita memilih Tidak Karena Untuk tahun ini Formulir yang akan digunakan itu Adalah Harus menggunakan 1770S Semua Oke Setelah sampai sini Muncul yang Berikut ini Kita pilih Dengan Panduan Oke Kita pilih Dengan Panduan Lanjut Setelah Lanjut Kita isi Tahun Pajak Yang akan Kita laporkan Kita pilih 2019 SPT Normal Langkah Berikutnya Oke Setelah langkah Berikutnya Kita akan Diarahkan Ke halaman Daftar Pemotong Atau Pemot PPH Oleh pihak Lainnya Nah Dalam hal ini Kawan-kawan Harus Memiliki Atau Mengetahui NPWP Pemotong Atau Pemotong Pajak Untuk Si pemotong Misalnya Disini Saya ambil Contoh Bendahara Dinas Jadi Saya menggunakan NPWP Si Bendahara Dinas Oke Nanti Nanti Bisa masuk Masuk ke Halaman Tambah Disini Kita Diminta Menginputkan Jenis pajak Jadi jenis pajak Yang kita laporkan Adalah PPH21 Karena ini Pajak perorangan Kita klik Masukkan NPWP Pemotong Nanti Akan Muncul Disini Bendahara Dinas Kemudian Isikan Nomor Bukti Pemotongan Yang ada Di Formulir A2 Untuk Formulir A2 Sendiri Bisa Diminta Ke Dinas Terkait Kemudian Tanggal Bukti Pemotongan Disitu Juga Ada Di Form A2 Kemudian Langkah Selanjutnya Jumlah PPH Yang dipotong Atau Dipungut Nah Untuk Di Form A2 Sendiri Kita Bisa Melihat Di Form A2 Ini Ada PPH21 Yang telah Dipotong Dan Dilunasi Jadi Kita Pilih Disitu Apakah Ada Nilai Potongan Pajak Atau Tidak Lalu Kita Inputkan Setelah Itu Lalu Kita Simpan Nah Karena Ini Saya Sudah Menginput Maka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Disini Sudah Terinput Berapa Jumlah Potongan Yang dipungut Daripada Tersebut Kemudian Langkah Selanjutnya Langkah 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 berikutnya Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Untuk Neto Sendiri Yang di Input Itu Adalah Jumlah Penghasilan Neto Yang di Input Adalah Jumlah Penghasilan Neto Bukan Bruto Jadi Yang kita Input Adalah Neto Langkah Berikutnya Nah Disini Ada Apakah Anda Memilih Penghasilan Dalam Negeri Lainnya Penghasilan Dalam Negeri Lainnya Maka Dijawab Tidak Langkah Berikutnya Apakah Penghasilan Luar Negeri Tidak Juga Apakah Anda Memiliki Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak Tidak Lanjutnya Apakah Anda Memiliki Penghasilan Pajaknya Dipotong Secara Final Ya Yang dimaksud Disini Adalah Apakah Memiliki Penghasilan Yang Pajaknya Sudah Dipotong Secara Final Itu Adalah Khususnya Untuk Yang Memiliki Penghasilan Lain Seperti Sertifikasi Nah Sertifikasi Silahkan Menginputkan Di Ya Lalu Diinputkan Ditambahkan Disini Jenisnya Apa Kemudian Dicari Apakah Ada Ponarium Atas Beban APBD APBN Dan lain Sebagainya Bisa Dicari Disini Dipilih Bagi Yang Tidak Maka Kita Klik Tidak Lanjut Langkah Berikutnya Masuk Ke Daptar Harta Untuk Daptar Harta Kawan Kan Bisa Menginputkan Harta Yang Dimiliki Tinggal Klik Tambah Disini Atau Menggunakan Harta SPT Tahun Lalu Langkah Berikutnya Itu Daptar Utang Utang Kita Berapa Kita Cek Utang Tahun Lalu Ternyata Tidak Ada Tahun Ini Pun Tidak Ada Silahkan Di Inputkan Disini Jenisnya Apa Kemudian Inputkan Kemudian Masuk Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Apakah Memiliki Tanggungan Jawabannya Adalah Ya Khususnya Untuk Bagi Kepala Keluarga Kepala Keluarga Memiliki Tanggungan Disini Ada Istri Anak Dan Lain Sebagainya Kemudian Kalaupun Ada Yang Ditambahkan Bisa Ditambahkan Lagi Disini Oke Setelah Selesai Langkah Berikutnya Apakah Anda Membayar Zakat Sumbangan Keagaman Kita Wajib Jawab Tidak Walaupun Ada Silahkan Klik Ya Kemudian Tambahkan Selanjutnya Adalah Status Kewajiban Perbajakan Suami Istri Disini Ada Tidak Kawin Atau Kawin Kita Lihat Di Form A2 Khusus Pegawai Form A2 Itu Ada Kategori Status Nah Disini Statusnya Karena Kepala Keluarga Dia Kawin Dan Dia Adalah Kepala Keluarga Kemudian Kita Pilih Kawin Kita Pilih Tanggungan Satu Karena Yang Masih Ditanggung Di Dalam Gaji Itu Atau DNCR Itu Satu Orang Kemudian Lanjut Langkah Berikutnya Kawin Kawin Apakah Pengembalian Pengurang PP Pasal 24 Tidak Kemudian Pasal 25 Tidak Nah Maka Akan Muncul Hasil Seperti Ini Dia Akan Terterani Hil Kemudian Langkah Berikutnya Kawin Kawin Proses Kurang Lebih Bayar Penghitung Pasal 25 Kita Lanjut Aja Langkah Berikutnya Kemudian Kita Masuk Set 7 Langkah Berikutnya Nah Setelah Sampai Diakhir Ini Proses Ini Belum Selesai Kawan Kawan Harus Klik Dulu Untuk Mengambil Kode Kita Klik Ambil Kode Verifikasi Pastikan Email Kita Masih Aktif Dan Terhubung Sekarang Saya Akan Masuk Ke Email Kita Klik Disini Token Telah Dikirim Ke Email Kita Buka Email Kemudian Kita Masukkan Kode Yang Ada Di Email Kode Yang Masuk Email Itu Adalah A6 8 1 2 2 Langkah selanjutnya Kita Klik Kirim SPT Token Tidak Palit Berarti Ternyata Ada Token Baru Yang Sudah Ini Dia Sudah Masuk Email Karena Saya Tadi Mengklik Dua Kali Kita Pakai Yang Palit Oke Kemudian Akan Muncul Halaman Seperti Ini Kita Klik Puas Oke Selesai Nah Langkah selanjutnya Kawan-kawan Sudah Selesai Melaporkan SPT Tersebut Dan Disini Akan Muncul Disini Tahun 2019 Jumlahnya 0 Pembetulan 0 0 Ini Yang dimaksudkan Adalah Nihil Nihil Dalam artiannya Jumlah Yang Sudah Kita Input Sudah Terimput Dengan Benar Lalu Kita Lanjut Adalah Kita Klik Lihat EPBS Atau Juga Bisa Kawan-kawan Memblok Kemudian Salin Lalu Kita Masukkan Ke Microsoft Word Sampai Disini Proses Untuk Pelaporan Di JPNLN Sudah Selesai Jadi Kawan-kawan Tinggal Mencetak Hasilnya Tadi Kemudian Menyimpannya Dengan Baik Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Bantu Besarkan Channel Ini Mudah-mudahan Bisa Berkembang Memberikan Informasi Informasi Terbaik Untuk Kawan-kawan Youtube Wassalamualaikum Alhamdulillah